hai oke teman-teman semuanya Assalamualaikum kembali dengan sunsun disini dan kali ini saya akan share fitur baru dari Canva yuk kita mulai Oke teman-teman disini saya akan share beberapa fitur terbaru dari Canva ya disini saya contohkan dengan desain yang sudah saya buat sebelumnya Oke kita langsung mulai aja disini dimana fitur awalnya ketika kita akan merekam di Canva ini kita harus ke menu ini ya menu yang pojok sini nih kanan atas lalu kita klik tampilan dan rekam lalu kita klik masuk ke studio rekaman maka di sini baru kita bisa membuat video kita jadi kita muncul di sini ya lalu kita mulai merekam Nah di fitur terbarunya sini teman-teman cukup masuk ke menu unggahan atau upload karena setelah masuk ke unggahan di sini ya ada menu baru namanya rekam diri sendiri atau record yourself boseng disini ada kamera yang kita atur disini siapa kamera yang kedua ya biar lebih bagus ke mana ini dia Oke kita tinggal mulai rekam aja saya akan membuat tutorial membuat video lebih pembelajaran jadi lebih udah gitu ya oke terus fitur selanjutnya disini ketika kita akan mendekatkan animasi pada video kita di Canva klik ya di sini efeknya banyak yang baru efek animasinya oke saya contohkan disini saya contohkan disini animasikan ini menu animasikan ini banyak banget ya bisa klik disini kita pilih yang turun ya ini animasi teksnya cukup banyak atau kita mau animasi halaman disini bisa ya animasi halaman di halaman-halamannya seperti gerak gitu ya oke cocok kalau misalkan membuat opening ya atau transisi pada video pembelajaran oke itu dua fitur yang baru ya yang menurut saya cukup bagus di Canva itu aja teman-teman ya terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video mulai selanjutnya ada kan subscribe jika teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.